Intro Baru-baru ini, Ibu Ida Dayak tiba-tiba menghebohkan publik tanah air lantaran wanita kelahiran Kalimantan tersebut itu secara mendadak pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Lewat unggahan foto di Instagram pribadinya, Ibu Ida Dayak terlihat lemas dan terbaring diranjang dengan selang infus di tangan Tak hanya itu, ia juga menggunakan selang bantu pernafasan Di tengah kondisi tersebut, kali ini tercuat kembali kabar jika kondisi Ibu Ida Dayak kini semakin menurun Bahkan Dia disebut semakin kritis hingga membuat ribuan masyarakat Indonesia yang berharap ingin berobat kepada Ibu Ida Dayak meneteskan air mata saat mendengar dan melihat langsung kondisi Ibu Ida Dayak ter Baring lemas di atas ranjang rumah sakit di Jakarta Ibu Ida Dayak menghebohkan publik tanah air Indonesia lantaran wanita sakti yang sedang viral tersebut itu secara mendadak pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Usai berpetualang ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai merauke nampaknya Ibu Ida Dayak kecapean dan harus pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Jakarta Ibu Ida Dayak beberapa minggu kemarin melakukan perjalanan ke Jawa Timur dan harus kembali lagi ke Jakarta tampak Ibu Ida Dayak kecapean dan harus dilakukan istirahat cukup Lantaran kecapean Ibu Ida Dayak tiba-tiba mendadak pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit Jakarta Sontak hal tersebut membuat ribuan hingga ratusan masyarakat Indonesia menangis khawatir akan kesehatan Ibu Ida Dayak Dalam keterangan unggahan Instagram pribadinya Ibu Ida Dayak hanya mengalami kecapean biasa dan menjalani pengobatan di rumah sakit Jakarta Viral kini Ibu Ida Dayak pasiennya sangat membludak hingga ribuan pasien yang harus ditangani tak heran jika Ibu Ida Dayak harus mengalami kecapean hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Lewat unggahan foto di Instagram pribadinya Ibu Ida Dayak itu terlihat lemas dan terbaring diranjang dengan selang infus di tangan tak hanya itu ia juga menggunakan selang bantu pernafasan Di tengah kondisi tersebut kali ini tercuat kembali kabar jika kondisi Ibu Ida Dayak semakin menurun Bahkan dia disebut semakin kritis membuat seluruh masyarakat Indonesia khawatir akan kondisi kesehatan Ibu Ida Dayak Ribuan dan ratusan hingga jutaan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menaruh harapan dan mendoakan kesembuhan Ibu Ida Dayak agar cepat segera sembuh kembali Yuk simak lagi berita selanjutnya Hari ulang tahun PDIP DJI Expo Kemayoran Jakarta memiliki beragam momen menarik untuk disimak seluruh fans Ibu Ida Dayak dan masyarakat Indonesia Satu sosok kader PDIP yang intens mendapat sorotan adalah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Ibu Ida Dayak Keduanya tampak hadir di acara tersebut Dalam satu momen tampak keduanya yang duduk berdekatan langsung bernyanyi lagu milik Bang Haji Roma Irama lagu Darah Muda di atas panggung sontak membuat masyarakat Indonesia bersorak histeris Warganet yang menyaksikan langsung heran Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Ida Dayak Keduanya hafal dan kompak menyanyikan lagu Roma Irama, Darah Muda tersebut Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Ida Dayak kompak bernyanyi Melansir dari akun TikTok at anakdesa.it Minggu Tanggal 21 Mei tahun 2023 Terekam momen unik saat Presiden Jokowi dan Ibu Ida Dayak tengah kompak bernyanyi lagu milik pedangdut legendaris Bang Haji Roma Irama Darah Muda Momen tersebut diketahui di sela acara hari ulang tahun PDIP Jokowi yang duduk di kursi depan tampak bertepuk tangan dan mengikuti lirik lagu tersebut yang dibawakan langsung oleh Ibu Ida Dayak Tak hanya Jokowi, dalam video tersebut juga merekam saat Ibu Ida Dayak yang duduk tak jauh dari Presiden Jokowi juga diminta untuk bernyanyi bersama Presiden Jokowi Dodo Meski tak berdekatan namun keduanya terlihat kompak dan hafal lagu Bang Haji Roma Irama Ekspresi bahagia Ibu Ida Dayak kalah duet bareng Presiden Jokowi Dodo Sontak jadi sorotan publik Baik Jokowi maupun Ibu Ida Dayak terlihat santai dan menikmati lagu yang dibawakan oleh Roma Irama di atas panggung Bak menonton konser secara langsung keduanya sangat menikmati hiburan yang disajikan oleh PDIP Warganet dibuat salah fokus lantaran keduanya tetap hafal lagu tersebut meski usia mereka yang tak lagi muda Warganet yang menyaksikan video tersebut ramai memberikan komentar terhadap aksi keduanya Tak sedikit yang mengomentari bahwa lagu milik Haji Roma Irama menjadi salah satu favorit bagi keduanya Yuk simak lagi berita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! JERITA minimal Thasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!